Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan informasi tentang kemungkinan nanti akan juga dilaksanakan UKK ya sebentar lagi teman-teman semua akan mengalami ataupun menjalankan proses penelian keterampilan kalian ya untuk kelas 3 yaitu UKK ya nah ini untuk UKK insya Allah nanti dilaksanakan 15 Maret ya sampai sebelum 2 Mei untuk UKK nya jadi teman-teman harus mempersiapkan diri untuk UKK ya yang pertama adalah latihan ya teman-teman harus latihan lagi tentang komponen elektronika jangan sampai lupa yang namanya resistor itu yang seperti apa kemudian yang namanya elko yang seperti apa cara mengukurnya gimana resistor cara mengukurnya gimana cara menggunakan volmeter gimana multimeter gimana ya itu harus teman-teman pahami ya bisa via google via youtube apa semuanya bisa teman-teman belajar di sana kalau ingin belajar ya itu harus teman-teman apa ya ulas dan selalu ulas jangan sampai keliru ya dan disini saya akan sedikit memperlihatkan apa ya mungkin soal-soal ya soal-soal ya akan kalian kerjakan soalnya itu coba nanti saya akan coba buka ada beberapa soal yang oke disini ada beberapa paket soal oke yang pertama paket soal yang pertama kita akan coba buka oke ini ya langsung saja kita buka ke gambar ataupun bentuk dari nah yang pertama ini ya yang pertama SPK yang pertama paket pertama disitu bisa teman-teman lihat ya jadi ada gambar gambar kerja untuk paket pertama itu membuat inverter ya disini membuat inverter jadi saya akan apa ya memperlihatkan paket-paket yang ada jadi teman-teman nanti bisa milih ya paket yang ada milih yang mana bikin yang mana saya sarankan nanti sama semua biar enak ya kalau bikin inverter inverter semuanya ya jangan sampai berbeda-beda oke kemudian untuk paket yang kedua oke ini untuk paket kedua saya coba nah ini membuat amplifier OTL ya jadi skemanya seperti apa akan saya perlihatkan nah disini bentuk dari skema ya skema BCB rangkaian OTL ya rangkaian OTL seperti ini oke cukup mudah ya ini pakai resistor kemudian pakai variable resistor ataupun bisa disebut juga dengan apa ya saya sedikit lupa ya tune control yang ditune control itu ya intinya ini adalah resistor yang bisa diatur nilai resistansinya ya potensiometer ya sebut saja potensiometer dan juga ada ini J1 seribu mikro ini ya pakai satu transistor dan juga resistor ya satu resistor ada lagi ini komponen tambahan yaitu induktornya ya sekitar 0,5 entry kemudian ada speakernya untuk paket berikutnya paket 3 oke ini paket paket yang ketiga ini membuat apa coba kita ini membuat amplifier OCL atau output capacitor plus saya misalnya sebut saja ini alatnya banyak komponennya banyak tapi suaranya lebih nendang ya daripada yang tadi oke ini soalnya bentuk soal langsung ke skemanya saja mana ini nah skemanya ini agak kurang oke skemanya kurang terdikis kita bisa cari di internet ya kita coba cari di internet saja oke kita cari di internet saja kita cari di internet oke teman-teman lihat disana saya akan coba cari rangkaian skematik skematik oke 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 kurang lebih gambarnya itu kayak kayak gini yang ini oke ini buka di tab baru oke 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 nah untuk ini kan lebih jernih lebih enak tadi gambarnya itu yang dari mungkin dari pusat itu kurang kurang sangat resolusinya ya kurang lebih sama seperti ini ya menggunakan IC2 N3055 MC2955 kayak gini sama seperti ini untuk OSL-nya kita lanjut ke paket 4 ya karena disini ini pengenalan saja tidak usah biar cepat paket 4 untuk yang paket 4 ini membuat amplifier BTL oke padahal ini BTL tapi menggunakan IC1 kan lucu oke untuk BTL ini sebenarnya bukan BTL kenapa BTL biasanya IC-nya 2 karena di breed ya di breed skemanya seperti ini ini yang paling sederhana yang paling sederhana membuat paket 4 ya oke membuat paket 4 yang paling sederhana teman-teman bisa lihat komponennya pakai IC itu pakai IC lebih mudah jadi kekeliruan itu minim ya untuk kekeliruan dalam merakit PCP itu minim gak besar oke ini gambarnya bisa teman-teman mungkin bisa teman-teman screenshot kemudian dipelajari sendiri di rumah terus teman-teman bisa teman-teman semua milih apa ya milih milih apa ya milih soal paket-paket yang mana ya dari 1 sampai 4 tadi yang paling mudah sekiranya paling mudah seperti itu nah oke disini saya akan menambahkan ya menambahkan mungkin peralatan-peralatan yang akan digunakan untuk UKKA nanti kira-kira peralatan yang pas saja untuk membantu dalam proses membuatan projeknya projek kalian nanti dalam UKKA oke untuk menggambar biasanya kita pakai milimeter blok oke kertas milimeter blok bentuknya seperti ini ya oke jadi ada kotak ada kotak-kotak geris-geris kotak-kotak ini setiap geris melakui 1 mili 1 mili ini 1 cm 1 cm seperti ini oke nah disini juga mungkin saya akan flashback ya mengenalkan aplikasi aplikasi yang bisa biasanya saya gunakan untuk membuat skema ataupun layout PCB ya antara lain bisa teman-teman lihat di kursornya saya ini ada sprint layout ya kemudian ada proteus 8 isi eda kemudian ada satu lagi ini agak tidak muncul di monitor mana coba di threads ya namanya di threads oke ini dia threads ya oke di lancar nah di threads itu ada beberapa pilihan ya sama saja dengan yang lain cuman ini dibikin lancarnya ada schematic capture ada PCB layout terus komponen editor pattern editor jadi ada beberapa fungsi oke biasanya saya paling sering menggunakan sprint layout ya kemudian yang kedua paling sering menggunakan di threads ya karena untuk proses printingnya atau nge-print layoutnya itu lebih mudah lebih simple untuk menunya teman-teman paling sudah pernah praktek menggunakan sprint layout ya untuk kelas 2 kemarin ya seperti ini ya untuk ngatur PCBnya itu lebih komplek disini ada beberapa mili gridnya ya gridnya beberapa mili terus jalurnya itu bisa diubah 1 mili nah oke kemudian komponennya itu ada disini bisa teman-teman lihat komponennya ada disini mana ini komponennya belum muncul karena ini belum belum add ya belum add komponen jadi belum muncul oke oke untuk makronya ini belum ada oke kita lanjutkan kita lanjutkan lagi masih merekam kita lanjutkan disini untuk add komponen itu disini ada gambar IC ini tinggal kita pilih komponennya apa saja disini sudah ada misalkan resistor disini terus kita namai R1 misalnya kita namai R1 nilainya berapa 22 0 oke gini ini bisa dipindahkan satu satu nanya gini gini gridnya bisa kita setting biarin oke seperti ini R1 nya ditaruh mana atas oke seperti ini aja mungkin teman-teman disana disini sudah pernah mempraktikan menggunakan aplikasi ini terus kemudian untuk printingnya seperti ini bisa digerakkan disana kemari seperti ini oke sangat mudah sekali dan kita akan coba membuka contoh-contoh yang sudah saya pernah bikin disini ada ESR analog disini sudah saya pernah saya bikin disini fungsinya untuk mengukur elko elko itu baik atau tidak menggunakan ESR analog ini oke sedikit penggambaran ya untuk penggunaan dari spread layout oke kita lanjut untuk penggunaan dari proteus untuk proteus disini ya sebenarnya ini untuk simulasi simulasi elektronik ya jadi kita bisa belajar cara simulasikan rangkaian elektronik saya akan coba membuka contoh yang sudah yang sudah pernah saya buat elektronika project disini saya pernah membuat perencanaan untuk kamera switch jadi bentuknya kayak gini bisa teman-teman lihat oke loading ya komputernya agak lemot ya karena untuk perekam juga oke saya disini mensimulasikan pakai arduino kameranya tinggal kita apply kita apply mana ini untuk apply-nya oke disini nah oke tidak kuat ya untuk untuk membuka kita sedang oke kita lanjutkan oke disini kita perlu memasukkan program file program ya ya video switcher formatnya hex ya kita masukkan kita coba oke ya kemudian kita coba jalankan oke sudah bisa berjalan ya disini kamera mixer BITJ vision ya oke ini ada jika kita klik ya kamera 1 on ditandai dengan lightnya on lightnya oke agak kecil ya gambarnya kemudian 2 kita pancet kamera kamera 2 on ya kamera 1 3 seterusnya 3 on lightnya off 4 on lightnya off ya ini adalah untuk simulasi kebanyakan untuk proteus ini digunakan untuk membuat PCB juga bisa tapi saya lebih lebih gemar ini membuat simulasi saja kita simulasi disini seperti itu kemudian yang tadi oke bagaimana ya untuk AC EDA disini AC EDA ya AC EDA itu apa ya lebih ke internetnya oke ini menggunakan jaringan internet ya untuk AC EDA kita bisa bikin new project ataupun open project oke disini saya baru nyoba belum ada file-nya file-nya masih kecil nah itu dia oke PCB-nya kecil ya oke cara add-nya komponen ini disini resistan taruh sini taruh itu oke ini oke itu banyak ya kemudian ini bisa di 3D-kan ya oke bisa 3D nah ya cukup komplek ya tapi membutuhkan internet ya untuk membuat PCB disini itu membutuhkan koneksi internet dan bisa kolaborasi ya keuntungan dari AC EDA ini bisa kolaborasi dengan DCR-A dengan DCR-B bisa saling koordinasi aku membuat rangkaian ininya aku membuat ininya seterusnya bisa saling kolaborasi ya oke sedikit gambaran ya aslinya sama saja untuk penampatan dari data-datanya itu hampir-hampir mirip ya ini udah untuk skemanya ini ya ini dari skema kemudian nah dari skema ini kita convert ke ke PCB ya bentuknya jadi seperti ini kurang lebih ya oke itu tadi pengenalan pengenalan menggunakan aplikasi aplikasi yang ada dan yang terakhir kita akan mengenalkan aplikasi yang juga sering saya gunakan yaitu deep threads ya deep threads BCP ini aplikasinya deep threads nya kayak gini oke deep threads BCP belum muncul oke tentunya kurang lebih kayak gini deep threads yang tadi kita akan coba ke PCB layout deep threads ya teman-teman bisa lihat disana sudah ada windows ya windows yang ada deep threads nya ini dia tampilannya seperti itu oke untuk add komponen ya mudah-mudah saja misalkan ini kita pilih general kita taruh ini adalah komponen yang bisa cek komponen kemudian kita cari elko bentuknya seperti ini ada yang lebih besar oke kemudian ada dioda dioda ada led ya untuk resistor ukurannya terus kemudian untuk cara mengukur resistor yang ada di sini mudah tinggal klik ini kita ukur oke 12,7 ya 12,7 yang ini 5,08 nah seperti itu lednya 3,17 jadi seperti itu kemudian kalau ingin membuat jalur kita tinggal klik ini klik misalkan ukurannya ingin berapa kita bisa klik di sini 1 mili ini sudah 1 mili kita gabungkan kita gabung sini kalau merah itu bagian atas ya ini tinggal kita arahkan bawah berarti kita bikin seperti ini kemudian kita sambung-sambung jangan asal tapi sesuai skema yang diberikan nanti kalau teman-teman semua bikin layout pcb jangan sampai asal oke sudah lalu untuk print preview nya seperti ini bisa itu oh ini jika sudah support bisa ditrade kan bisa ditrade kan kita tinggal oke aja oke kalau untuk trade nya kita lihat sama-sama bentuknya kayak gini transparan karena ini tidak ada jalur cutout nya cutout pcb itu belum ada jadi transparan seperti ini gambarnya tapi kalau kita mau kasih cutout pcb juga bisa ini dia oke kita mengarah aja dulu biar pcb nya ada apa ya oke 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 baru kita terjadikan agak lama ya untuk proses transfer jadi 3d nya juga agak lama oke udah nah disini sudah ada papan pcb nya kan ini ini garis atas ya berarti double layer dan juga ini jalur belakang ini konsepnya adalah double layer oke seperti itu tadi ada diodanya ini dioda dioda elko elko kapasitor resistor kemudian ada led ya seperti itu seperti itu langkah langkahnya oke ternyata tidak bisa kerekam ya jalur pcb nya itu di 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 kamera tidak bisa muncul ya kalau disini coba ini muncul ya pasti muncul ya tapi kalau untuk windows capture nya itu tidak bisa nah di sistemnya ini tidak bisa ya itu gambarnya kosong gambarnya kosong tapi kalau kita pergi ke disini tapi disini kan screen apa ya cut off bisa muncul gambarnya semoga bisa ya oke kita kembali ke mana tuh oke ya itu tadi gambaran ke apa informasi sekaligus ya mereview aplikasi yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat pcb sendiri bisa menggunakan komputer ataupun bisa menggunakan apa ya perangkat-perangkat lain bisa ya bisa komputer bisa bisa manual ya kalau manual tadi menggunakan apa ya kok lupa saya ya intinya menggunakan buku ya milimeter block namanya milimeter block terima kasih teman-teman sudah nyimak video ini semoga bermanfaat dan apabila ada kekurangan saya mengucapkan mohon maaf ya mungkin videonya jelek ataupun videonya kurang runtut kurang bagus akhir datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh